Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cimo Film Movie Berhubung hari ini dekat dengan hari Valentine Kita akan membahas sebuah film anti-Valentine berjudul 500 Day of Summer Yang dirilis pada tahun 2009 Walaupun film ini sudah tergolong film lama Tetapi film ini masih sangat relevan untuk ditonton Karena alurnya yang sangat membuat emosi Terlebih lagi melihat karakter si cewek di film ini yang bernama Summer Gimana nggak emosi? Udah dikasih harapan, ditinggalin anjing Oke lah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Let's go Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Rachel Hansel Yang datang ke rumah kakaknya yang sedang terlihat depresi bernama Thomas Hansel Kita panggil saja Tom Thomas? Di sana Tom curhat kepada adiknya itu Tentang ia yang baru saja putus dengan pacarnya yang bernama Summer Tom bercerita kalau awalnya hubungan Tom dan Summer awalnya baik-baik saja Namun Summer tiba-tiba meminta putus tanpa ada alasan yang jelas Kedua sahabat Tom yang bernama McKenzie dan Paul ini pun mencoba menghibur Tom Namun sepertinya Tom tak ingin melupakan Summer Kita pun dibawa ke hari pertama saat Tom bertemu dengan Summer di tempat kerjanya Summer merupakan asisten baru bos perusahaan tempat Hansel bekerja Setelah itu kita mengetahui bahwa Summer berasal dari kota Michigan Dan ia merupakan seorang wanita yang bisa membuat para lelaki tergila-gila Hanya dengan melihat wajahnya Next day Tom dan McKenzie bergosip tentang Summer Yang mereka kira Summer adalah cewek yang sombong Kebetulan saat ingin naik ke lantai atas Tom bertemu dengan Summer Yang kebetulannya lagi Summer menyukai lagu yang sedang diputar oleh Tom Karena hal itu Tom pun langsung berpikir Oh mak ini gak main-main ini kesempatan bagus ini Setelah itu saat pesta kantor Tom mencoba mendekati Summer Dan mengajaknya untuk mengobrol For your information perusahaan tempat Tom bekerja ini bergerak di bidang jasa pembuatan kartu ucapan Seperti kartu ultah, kartu ucapan kelahiran, dan lain-lain Tom juga bercerita kalau ia dulu kuliah jurusan arsitektur Namun karena butuh duit ia pun melamar di perusahaan ini dan tak jadi arsitek Tom sudah tergila-gila dengan Summer Dan setelah itu Tom bercerita kepada adiknya tentang Summer Yang menyukai hal-hal yang sama dengan Tom Namun Rachel menjawab Walaupun Summer menyukai hal yang sama dengan Tom Belum tentu Summer suka sama Tom Di hari ke-22 Tom bercerita kepada dua sahabatnya Tentang hubungan Tom dan Summer Yang sepertinya mulai merenggang Bahkan Tom mencoba menarik perhatian Summer Dengan memutar lagu The Smiths keras-keras Namun Summer tak mempedulikannya Sepertinya Tom sudah menyerah untuk mendapatkan Summer Saat bekerja McKenzie memberitahu Tom Kalau mereka akan membuat pesta karaoke Awalnya Tom tak mau ikut karena ia noleb Namun mengetahui Summer akan ikut Tom pun menjadi semangat Di pesta itu sambil meminum arak Tom terkesima melihat Summer yang sedang bernyanyi Mereka pun memutuskan untuk duduk bersama Dan mereka bercerita mengenai Summer Yang tak percaya dengan yang namanya cinta Dan menganggap cinta itu hanyalah fantasi Summer bilang Ia lebih suka hidup sendiri Ketimbang ia harus menjalin hubungan Yang ujung-ujungnya harus menyakiti Perasaan orang lain Namun Tom tak setuju Dengan perkataan Summer Dan Tom berkata Summer akan mengetahui apa itu cinta Jika ia sendiri sudah merasakannya I guess we can just agree to disagree Kobrolan mereka pun terhenti Dan kini giliran Tom yang bernyanyi Sambil teler Tom menggotong McKenzie yang sudah teler Dan tak sengaja McKenzie keceplosan Bilang kalau Tom suka kepada Summer Mendengar itu Summer pun bilang Apakah Tom benar-benar menyukainya Sebagai teman Dan Tom pun menjawab Tentu saja Tiga hari kemudian Tom bertemu lagi dengan Summer Di tempat fotokopi Dan tiba-tiba Summer langsung mencium Tom Secara spontan Setelah ciuman tersebut Kehidupan Tom dan Summer Semakin erat Layaknya pasangan pacaran Konvensional pada umumnya Mereka pun Kerap jalan-jalan Pergi ke mall Bahkan memainkan roleplay Di toko furnitur Sebagai istri dan suami Di atas kasur minjam itulah Summer berkata kepada Tom Kalau ia tak ingin menjalin hubungan yang serius bersama Tom Dan Tom hanya bisa bilang Oke lah kalau begitu Bahkan Summer menyempatkan diri Untuk mampir ke apartemen Tom Sehingga membuat Tom menjadi bingung Harus ngapain Tom pun memberanikan dirinya Dan saat keluar Ya Kesokan paginya Tom menjalani hari Dengan sumringah Menyebarkan vibes positifnya Kepada semua orang di jalan Bahkan mereka sempat berdansa Di hari-hari berikutnya Hidup Tom diisi Dengan canda tawa Dan keceriaan Mereka berdua Di tempat kaset Tom dan Summer Membeli kaset jav Dan saat menontonnya Mereka pun sangat ingin Memperagakan gaya-gaya Yang ada di kaset itu Tom juga mengajak Summer Melihat-lihat gedung Yang ada di kota Tom membawa Summer Ke tempat yang paling Tom sukai Yaitu berada di sebuah Taman kota Tom tahu Seluk beluk gedung Yang ada di kota ini Dan menurut Tom Tempat ini Adalah tempat yang Paling indah Saking romantisnya Tom pun menggambar Gedung-gedung kota Di pergelangan Tangan Summer Summer pun membawa Tom Ke apartemennya Dan hanya orang-orang Tertentu saja Yang Summer bolehkan Untuk masuk ke apartemennya ini Summer mulai cerita Tentang mimpi-mimpinya Hingga Summer Mengatakan Enam kata Yang akan membuat Semua keadaan Berubah Tom pun menceritakan Hal ini Kepada kedua sahabatnya Dan ia juga Meminta saran Kepada Rachel Mengenai hal tersebut Rachel pun menyarankan Agar Tom menanyakan Status hubungan Tom Bersama Summer Secara langsung Easy Tom Don't be a pussy Di perjalanan ke bioskop Tom memberanikan diri Untuk bertanya Mengenai hal tersebut Namun Summer menjawab Kalau ia tidak tahu Karena yang terpenting Mereka bahagia Dan status Hanyalah label Dari sebuah hubungan Beberapa bulan Kemudian Terlihat Tom dan Summer Yang sedang minum Di sebuah bar Awalnya Semua baik-baik saja Hingga ada Seorang om-om Yang mengganggu mereka Om-om ini pun Menghina Tom Sehingga Membuat Tom Menjadi naik pitam Dan langsung Menghajarnya Summer Tak menyukai Tindakan Tom Yang tiba-tiba Menjadi kasar Namun Tom Menjawab Kalau ia Melakukan hal itu Untuk membela Summer 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 pun berkata Kalau ia Tak butuh Bantuan Tom Dan ia Memperingati Tom Kalau mereka Cuma temenan Namun Tom pun bilang Diluar nalar Coy Udah ciuman Jalan bareng Bercocok tanam Masih dianggap teman Sebab hal itu Tom pun pulang Ke rumah Dengan rasa Sakit hati Yang begitu Menusuk Dan di malam hari Mereka berdua Tak bisa tidur Memikirkan Kejadian tadi Namun Di malam itu juga Summer Tiba-tiba Datang ke apartemen Tom Dan ia Meminta maaf Karena telah Marah Kepada Tom Di pagi hari Tom mendengarkan Summer Yang sedang Bercerita Mengenai Mantan-mantannya Saat SMA Dan setelah itu Mereka pun Akhirnya Resmi Berbaikan Di taman Tom dan Summer Pun saling Berteriak Mengucapkan Alat Kelamen Pria Mereka pun Pergi ke tempat Pameran seni Namun Karena Membosankan Akhirnya Mereka pergi Ke bioskop Untuk Menonton Film Namun Kesenangan itu Mulai Memudar Saat Mereka Sedang Menonton Bioskop Summer Terlihat Menangis Melihat Adegan Film Seorang Pria Dan Wanita Yang Baru Saja Menikah Saat Keluar Dari Bioskop Summer Pun Terlihat Menghindari Tom Dan Tom Akhirnya Mengajak Summer Untuk makan Kue Di sebuah Rumah Makan Di rumah Makan itu Summer Berkata Kalau ia Tak ingin Lagi Bertemu Dengan Tom Karena Ia Sudah Tidak Merasakan Kebahagiaan Lagi Saat Bersama Tom Mendengar Dengar Ucapan Itu Tom Menjadi Sakit Hati Dan Memutuskan Untuk Pergi Namun Summer Berkata Kalau Ia Masih Menganggap Tom Sebagai Temannya Tom Pun Menjadi Patah Hati Dan Kehidupan Tom Pun Menjadi Memburu Tom Menjadi Sangat Depresif Ditambah Lagi Pak Manager Perusahaan Pun Memperingati Tom Mengenai Kinerja Pekerjaannya Untuk Melupakan Summer Tom Namun Bukannya Berkencan Tom Yang Mabuk Ini Malah Jadi Curhat Kepada Gadis Itu Tentang Summer Yang Meninggalkannya Tom Yang Oleng Pun Berkarauke Di Bar Itu Sehingga Membuat Gadis Itu Pergi Tom Memutuskan Untuk Pergi Menghadiri Acara Nikahan Teman Kantornya Tak Disangka Summer Juga Berada Di Sana Dan Mereka Memutuskan Untuk Ngopi Bareng Tak Disangka Pertemuan Membuat Tom Kembali Bahagia Tak Hanya Bisa Mengobrol Di Kereta Tom Juga Mendapatkan Pasangan Kencan Untuk Acara Pernikahan Nanti Mereka Pun Menjadi Akrab Kembali Dan Di Acara Tersebut Saat Berdansa Summer Mengundang Tom Untuk Menghadiri Pesta Yang Dibuat Tak Lama Lagi Tom Yang Merasa Masih Memiliki Harapan Pun Mendatangi Pesta Yang Dibuat Summer Saat Berada Di Pesta Itu Semua Yang Diekspektasikan Oleh Tom Di Pesta Tidak Terjadi Dan Ujung Ujungnya Tom Hanya Menikmati Pesta Itu Sendirian Tanpa Ditemani Oleh Summer Ditambah Tom Tom Melihat Cincin Tunangan Yang Melekat Di Jari Summer Dan Itu Membuat Tom Sangat Kecewa Dan Pergi Meninggalkan Pesta Itu Sebulan Kemudian Hidup Tom Pun Kini Menjadi Berantakan Ia Menjadi Seorang Pecandu Alkohol Dan Kerap Tak Membersihkan Kamarnya Di kantor Saat semua Anggota Sedang Melakukan Rapat Mengenai Kata-kata Ucapan Tom Yang Sudah Muak Dengan Cinta Dan Kata-kata Kiasan Pun Di Tengah-tengah Rapat Itu Ia Memutuskan Untuk Keluar Dari Pekerjaannya Dan Membuat Semua Orang Terkejut Rachel Pun Menyemangati Tom Dan Memberinya Nasihat Kalau Di Laut Masih Banyak Ikan Dan Mungkin Menurut Tom Summer Adalah Satu-satunya Wanita Yang Menyukainya Namun Tidak Mendengar Kata-kata Adiknya Itu Tom Pun Kembali Bersemangat Dan Mencoba Mengasah Lagi Ilmu Arsitekturnya Dan Ia Pun Mencoba Melamar Di Berbagai Perusahaan Arsitek Suatu hari Tom Memutuskan Untuk Duduk Di Teman Kota Yang Ternyata Summer Telah Menunggunya Di Sana Summer Datang Kesana Untuk Mengecek Keadaan Tom Dan Tom Bilang Ia Keluar Dari Pekerjaannya Summer Kini Sudah Menikah Dan Tom Bilang Summer Dulu Tak Pernah Ingin Menjadi Pacar Siapapun Dan Tak Pernah Mempercayai Cinta Namun Kini Summer Malah Jadi Istri Seseorang Namun Pada Akhirnya Tom Pun Bisa Memahami Dan Menerima Takdir Dari Hubungan Mereka Tom Merasa Bahwa Seharusnya Ia Mendengarkan Pendapat Summer Mengenai Cinta Dan Begitu Juga Sebaliknya Summer Merasa Bahwa Perkataan Tom Mengenai Arti Cinta Itu Adalah Benar Pada Akhirnya Percakapan Mereka Pun Berakhir Dan Summer Pun Harus Pergi Di Hari Ke 500 Tom Mencoba Peruntungannya Kembali Melamar Pekerjaan Arsitektur Di Sebuah Perusahaan Di Sana Terdapat Seorang Wanita Yang Ingin Melamar Pekerjaan Juga Sang Wanita Sepertinya Pernah Bertemu Dengan Tom Di Suatu Tempat Dan Ternyata Si Wanita Pernah Melihat Tom Di Suatu Tempat Parkir Namun Tom Tak Melihat Si Wanita Si Wanita Itu Pun Berkata Kalau Tom Harus Memperhatikan Sekeliling Tom Agar Dapat Melihatnya Akhirnya Saat Ingin Wawancara Tom Mempelajari Sesuatu Yang Akhirnya Tom Kembali Ke Wanita Itu Dan Mengajaknya Minum Kopi Bersama Si Wanita Tak Mau Namun Namun Saat Tom Berbalik Arah Akhirnya Wanita Itu Berkata Ayolah Gas Dan Wanita Itu Bernama Autumn Akhirnya Hari Berubah Kembali Menjadi Satu Yang Artinya Tom Akan Menjalani Kehidupan Barunya Dan Film Pun Berakhir Akhirnya Selesai Juga Film Ini Ceritanya Lompat Lompat Jadinya Agak Susah Dalam Merangkumnya Jadi Mohon Maklum Teman-teman Jika ada Yang Kurang Paham Mungkin Sekian Dulu Untuk Alur Cerita Film Kita Pada Kali Ini Jika Ada Saran Dan Masukan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Saya Mario Pamit Undur Diri Dan Selamat Tinggal Diri Tengah Diri Diri selamat menikmati